Iya, sekarang saatnya datang memberikan kesimpulan dengan mialgia ini Iya, mialgia itu adalah nyeri pada otot Yang itu adalah bukan penyakit tapi tanda Tanda Bisa tanda dari penyakit atau tanda bahwa kita sudah melampaui batas dalam beraktifitas Nah, sebagian besar yang terjadi sehari-hari adalah mialgia atau nyeri otot adalah tanda Bahwa kita sudah melampaui batas Baik mungkin dalam hal durasinya, kita bekerja terlalu lama Atau pada kualitas bobotnya, kita sudah melampaui batas Mengangkat beban, mendorong beban, mengendung beban, seperti itu Atau mialgia akibat aktivitas yang tidak biasa Misalkan kita tidak pernah bekerja berat, tiba-tiba harus suatu ketika kita bekerja berat Maka di situ akan terjadi peregangan otot yang tak biasa Atau pada terjadi, pada olahraga yang mungkin metode olahraganya salah Atau mungkin pemanasan yang tak sempurna atau pendinginan yang tak tersempurna Nah, jika mialgia-mialgia yang disebutkan yang barusan, sebabnya jelas Maka lebih baik tanpa obat Karena apa? Sejatinya mialgia itu adalah tanda menyuruh kita untuk istirahat Kita tidak boleh menggunakan otot kita kembali untuk kegiatan yang sama Sampai nyeri itu hilang Seperti itu Dan itu adalah obatnya Obat mialgia apa dok? Jangan gunakan otot tersebut untuk aktivitas yang sama dan berat Supaya biar sembuh sendirinya Lalu, obat kapan dok bisa dikonsumsi Jika dirasa mialgianya mengganggu aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari Dan jangan lupa, jika ada mialgia yang tak biasa Ada sebab yang tak jelas Atau mungkin mialgia yang lama, yang kronis Atau mungkin ada tanda-tanda yang tidak biasanya Maka segera ke dokter Seperti itu, semoga bermanfaat Baik, terima kasih ilmu yang disampaikan tadi Semoga Allah SWT memberikan kepada kita Untuk bisa memahami dengan baik dan benar Semoga kita bisa mengambil manfaatnya Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh jaringan Radio Yuku Network Yang sudah merilai acara Sehatku ini Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf atas segala kekurangan Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau bersikap yang kurang berkenan Kami akhirnya bersama kita dengan doa Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh